media santet yang sering ditemukan di tempat usaha nah jika anda itu menemukan benda-benda aneh di tempat usaha anda sebaiknya anda itu perluas pada nah benda aneh apa yang saya maksudkan silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua sanat dasar diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin ya banyak klien yang datang dan konsultasi mengeluh usahanya itu terkena santet ya tidak satu atau dua ya mungkin anda yang menonton video ini nah dari sekian banyak klien yang mengeluh usahanya itu terkena santet maka saya rangkum ya ada beberapa media santet yang terjadi dan ditemukan di tempat usaha klien saya karena ini hanya terbatas untuk apa namanya pengalaman saya mungkin mungkin akan berbeda lah dengan pendapat anda nah jadi misal anda itu punya pengalaman mengenai media santet yang sering ditemukan di tempat usaha maka silahkan anda bisa sharing di kolom komentar agar bisa menambah wawasan pada penonton yang lainnya dan bisa menambah wawasan saya juga pribadi nah berikutin adalah beberapa benda atau apa namanya santet ya atau media santet yang sering ditemukan di tempat usaha yang pertama itu adalah tanah kuburan nah untuk mendeteksi apakah itu tanah kuburan atau tidak itu memang sulit ya jika anda orang awam tapi tentu anda itu akan curiga jika tempat usaha anda ada tanah yang tercacar dan warnanya itu sedikit banyak itu mungkin berbeda dengan tanah di sekitar tempat usaha anda nah maka saya itu sangat sering menerima kasus terkena santet kuburan ini hampir setiap hari nah itu pasti ada nah kalau untuk solusinya saya sudah pernah saya share di channel ini silahkan anda bisa cari cari saja dengan kata kunci cara mengatasi santet tanah kuburan nah lanjut untuk yang kedua santet yang kedua itu adalah bangkai hewan nah ini yang paling saya temukan nah itu adalah jeruan hewan terutama jeruan kambing atau sapi nah kalau sudah menggunakan media ini tanpa santet pun nah itu sudah menimbulkan bau yang tidak enak dimana hal ini itu sedikit banyak ini akan berpengaruh pada usaha anda ya selain jeruan ada pula bangkai tikus ayam dan lain sebagainya nah kalau satu atau dua kali mungkin itu wajar ini pas kebetulan hewan tersebut itu mati di tempat usaha anda nah tapi kalau sudah sering apalagi setabari maka anda perlu waspada nah itu adalah media sandat kemudian yang ketiga itu adalah bungkusan kain putih dengan berbagai macam isian ya termasuk tanah kuburan atau bangkai hewan ada pula isinya itu raja ya atau ubu rampai tertentu ya untuk menambah kesan wingit nah itu biasanya bungkusan putih ini tuh dibuat seperti kayak pocong gitu nah kemudian yang keempat itu adalah berias kuning nah ini juga saya sudah pernah ya untuk membahas tuntas mengenai santet usaha berias kuning dan cara mengatasinya nah silahkan anda bisa cari di channel ini dengan kata kunci santet berias kuning nah keempat media tersebut yang paling sering saya terima ya dan selain itu pula ya ada banyak lah ya namun hanya satu atau dua kali tidak sering ya keempat benda tersebut saya contohkan seperti jarum dalam jumlah yang tidak wajar lalu ada bola kain kafan dan pernah saya temui dan paling ekstrim itu adalah bagian tubuh manusia nah terlepas dari itu semua jika memang ada wujud benda santetnya untuk cara mengatasinya itu cukup mudah cukup anda larung atau buang ke laut meskipun tidak 100% mengurangi efek santet setidaknya itu bisa berkurang untuk efeknya nah yang sulit itu adalah santet yang tanpa media tiba-tiba saja tercium berbusuk atau tiba-tiba omset anda itu turun ya tidak wajar dalam waktu yang lama nah santet-santet yang tanpa media seperti ini itu akan lebih sulit ya dalam mengatasinya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua jika anda itu ingin berkonsultasi berkaitan dengan usaha anda silahkan anda bisa menghubungi saya di nomor 0811 307022 atau bisa menghubungi dengan masadi asisten saya ya di nomor 0811 3990 3990 atau di nomor 085 88099 4099 dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semuanya nah saya Bahram Doni pamit undur diri wa'allahu'l-ma'fiqu'l-a'quam'i tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati